Halo guys, balik lagi di channel Bia Nasyari. Apa kabarnya nih? Baik ya, mantap. Seorang raja yang baru saja diangkat dilumuri dengan butiran emas di sekujur tubuhnya. Raja baru ini kemudian ditandu menuju sebuah danau di mana di sana ia akan membersihkan dirinya sembari para pelayannya akan melemparkan bongkahan-bongkahan emas ke dalam danau. Setidaknya itulah salah satu legenda paling termasyur mengenai El Dorado di City of Gold di mana selama ratusan tahun para pemburu harta karun tak lelah mencari di mana sesungguhnya retak kota legendaris tersebut. Legenda mengenai kota emas, El Dorado dipercaya berasal dari suatu tempat di Amerika Selatan. El Dorado berada di antara mitos, legenda, dan juga kebudayaan kota kuno yang diakini memang benar-benar ada meskipun hingga kini tak pernah diketahui keberadaannya. Namun hal ini tak menghalangi sejarawan dan juga para pemburu harta karun untuk menemukannya. Gambaran tentang sebuah kota yang dipenuhi dengan emas serta kekayaan lainnya menarik orang-orang dari seluruh dunia untuk mencari jejak keberadaan dunia kuno ini. Legenda El Dorado setidaknya bermula pada tahun 1530-an di Andes yang kini adalah Kolombia. Seorang penjelajah dan penakluk bernama Gonzalo Jimenez de Cuesed datang ke Muisca pada tahun 1537. Muisca adalah sebuah tempat di Kundinamarca dan dataran tinggi Boyaca di Kolombia dan juga sebutan bagi suku tersebut. Orang-orang Muisca melakukan migrasi pada tahun 1270 sebelum masehi dan antara tahun 800-500 sebelum masehi. Menurut legenda, seperti yang dituliskan oleh Juan Rodriguez Freyle, seorang penulis awal di kerajaan baru Granada, wilayah kolonial Spanyol yang sekarang adalah Kolombia, di Muisca konon dahulunya terdapat sebuah ritual untuk menyambut raja yang baru saja terpilih. Dalam ritual itu, sang raja akan dibaluri dengan butiran emas di sekujur tubuhnya. Ritual ini dijalankan sebelum sang raja resmi menjalankan tugasnya. Dalam ritual tersebut, sang raja akan ditandung menuju danau Gua Tavita. Raja kemudian akan menaiki sebuah rakit bersama dengan para pelayannya menuju ke tengah danau. Di tengah danau itu, ia akan membasuh dirinya, yang sebelumnya sudah dilumuri dengan emas. Sementara itu, para pelayannya akan melemparkan bongkahan emas ke dalam danau. Ritual ini disebutkan sebagai bentuk persembahan kepada Dewa Muisca. Pada tahun 1545, dua orang penakluk yaitu Lazaro Fonte dan Hernan Perez de Quesed mencoba untuk menemukan emas-emas itu dengan mengeringkan danau Gua Tavita. Saat proses itu dilakukan, mereka menemukan emas di tepi danau. Mereka kemudian berpikir bahwa di dasar danau pastilah menyimpan emas yang sangat banyak. Percobaan pengeringan pun dilakukan. Mereka bekerja selama tiga bulan lamanya, tetapi gagal mengeringkan danau tersebut. Pada tahun 1580, seorang pengusaha bernama Antonio de Sepulveda mencoba melakukan hal yang sama. Sekali lagi, emas-emas ditemukan di tepi danau. Tetapi sayangnya, seperti percobaan sebelumnya, danau tersebut gagal dikeringkan. Sir Walter Rallage, penjelajah dan orang istana kerajaan Inggris, juga pernah mencoba peruntungannya untuk menemukan Eldorado. Ia dan istrinya sempat dipenjara di Tower London karena ia secara diam-diam menikahi Elizabeth Chalky, salah satu pelayan ratu tanpa seizin dari ratu. Setelah dibebaskan, ia diusir dari istana dan tinggal di Sherborne, Dorset. Ia mendengar tentang Eldorado pada tahun 1594. Tahun 1595 dirumorkan bahwa Eldorado berada di Danau Parimeh, yang berlokasi di dataran tinggi Guyana. Rallage kemudian berlayar ke sana dengan harapan menemukan kota yang hilang tersebut. Dalam ekspedisinya itu, ia memang menemukan emas, namun jumlahnya sangat sedikit dan jauh dari harapan. Setelah mengangkatnya Ratu Elizabeth I, Rallage kembali di penjara tahun 1603 di Tower of London karena diduga terlibat dalam kasus Raja James I. Tahun 1616, setelah keluar dari penjara, Rallage kembali lagi melanjutkan ekspedisi keduanya untuk mencari Eldorado tahun 1617. Kali ini, ia membawa serta anak laki-lakinya dan membawa banyak anak buahnya. Namun, anaknya itu terbunuh dalam sebuah konflik dengan orang-orang Spanyol di San Tome. Setelah kembali ke Inggris, Rallage ditangkap karena telah berkonflik dengan orang-orang Spanyol dalam perjalanannya ke Eldorado. Untuk meredakan ketegangan antara Spanyol dan Inggris karena ulah Rallage dan anak buahnya di San Tome, dalam keputusan sidang, ia digetuhi hukuman penggal di Whitehall tahun 1618. Selama bertahun-tahun, setelah itu para pembuluh harta karun datang dari penjuru dunia untuk menjajal peruntungannya. Namun, tak ada seorang pun yang berhasil. Bahkan, saat ini lokasinya meluas bukan hanya di Danau Guatavita yang konon merupakan lokasi Raja Mandimas, namun juga meluas ke seluruh wilayah Amerika Selatan. Pada tahun 1965, pemerintah Columbia menerbitkan peraturan untuk melindungi area Danau Guatavita. Berbagai ekspedisi telah dilakukan selama bertahun-tahun oleh orang-orang yang berbeda setelah Sir Walter Rallage. Namun, tak ada seorang pun yang berhasil. Ekspedisi-ekspedisi pencarian selama bertahun-tahun itu malah mengorbankan hingga ratusan nyawa. Mulai dari orang-orang yang nyawanya melayang saat melakukan pengeringan danau dan tak terhitung lagi yang harus meregang nyawa saat melakukan pencarian demi menemukan Eldorado. Oke, sampai sini aja kisah legendakota emas Eldorado. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar dapat notif kalau saya upload video baru lainnya. Kalau ada rekomendasi cerita menarik lainnya untuk dibahas silahkan komen ya. See you on the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax